Halo, selamat datang di Geminito. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara print bolak-balik atau print timbal balik dokumen Microsoft Word dengan menggunakan printer Canon. Kita langsung saja mempraktekannya. Di sini saya ada dokumen, ini dua halaman Microsoft Word. Ini halaman satu, ini halaman dua. Nah ini saya akan print dengan menggunakan printer Canon. Pada keyboard saya tekan ctrl P, ctrl P, kemudian akan tampil dialog seperti ini. Kemudian ini saya pilih Canon IP2700 series ini ya, sudah terpilih sebelumnya. Kemudian ini, properties. Ini saya klik properties, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Setelah muncul dialog seperti ini, ini pada quick setup, ini quick setup. Kemudian ini ada tulisan additional features. Kemudian ini, duplex printing. Beri centang pada duplex printing. Ini sudah ada centang ya. Ini tidak ada centang, ini diberi centang. Kemudian, di sini kita pastikan lagi ukuran kertasnya, A4. Kemudian kita klik OK. Kembali lagi ke dialog semula, ke tampilan dialog semula. Kemudian ini, kita klik OK. Nah ini sedang proses nge-print. Nah ini saya kan ada dokumen dua halaman, dan sudah keluar hasil print halaman satu. Nah, setelah halaman satu keluar, akan ada tampilan di layar komputer. Tampilan yang meminta agar kita membalikkan kembali kertas halaman satu tadi, hasil print tadi, untuk dimasukkan kembali ke tempat kertas di printer. Agar kita nge-print halaman duanya. Ini kita naikkan kembali kertasnya. Cara membalikkannya, ini kita ambil, kita balik, kemudian ini kita naikkan dengan posisi seperti ini. Kita letakkan ke printer. Kemudian pada layar monitor, ini kita klik OK. Maka printer akan berproses untuk nge-print halaman kedua, atau halaman dibalik dari halaman satu tadi. Jadi ini hasil dari print timbal balik Microsoft Word dengan menggunakan printer Canon. Ini halaman satu, dan ini halaman dua. Sangat mudah. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik subscribe, dan teman-teman akan update untuk video tutorial berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.